Hati-hati teman-teman cewek, hati-hati Alasan mengapa, alasan mengapa lelaki beristri mencintai kamu Ini kalau kamu gak tau, kalau kamu gak tegas Ini akan sangat merugikan kamunya dan merugikan nama baik keluargamu Dan saya boleh beritahu, laki-laki tersebut, laki-laki kurang ajar Laki-laki brengsek, laki-laki gak benar Udah jelas dia punya istri, punya anak Masih aja mencintai kamu, itu orang gak benar Itu akan merusak nama baik keluargamu, akan merusak nama baikmu Jadi kamu mesti tajam dalam menilai So ada lima alasan mengapa lelaki beristri mencintai kamu Yang pertama, kamunya gak tegas Gak tegas Mungkin di mata dia, kamu ini tipekal dia Tipekal banget dia Dari tinggimu, warna kulitmu, segala macam Kamu mungkin tipekalnya dia Sehingga dia mencintai kamu Masalahnya kamu gak tegas Kamu kayak ikuti permainan dia Kayak ikuti alur perasaan dia Gak ada ketegasan Sehingga dia berpikir Bahwa kamu punya perasaan yang sama Sehingga dia berpikir bahwa kamu juga cinta sama dia Kenapa kamu gak tegas Malah iya 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 kamu bilang terus Malah kamu bilang oke oke kuris Jadi kayak nyambung menyambung dia jadinya Nah perlu kamu tegas Bilang ke dia minta maaf Minta maaf Stop punya perasaan terhadap saya Bilang begitu Kamu udah punya istri udah punya anak Kamu harusnya tegas Kalau enggak dia akan ikuti nanti alurmu Itu yang pertama Ya kedua alasannya adalah Kamu itu baperan Tidak realistis Udah tahu dia punya istri Punya anak Enggak realistis Dia puja-puji-puja-puji kamu Kamu kelepak-kelepak Kamu berbunga-bunga hatinya Padahal kamu tahu dia udah beristri Itulah bahayanya Kalau kamu baperan Itu bahayanya Kalau kamu enggak realistis Kamu akan terperangkap Dan nama baikmu akan hancur Nama baik keluargamu akan hancur Karena apa? Kamu udah tahu dia beristri Tapi kamu enggak tegas Enggak realistis Itu bahaya sekali Itu yang kedua Yang ketiga Kamu Berpakaian Terlalu vulgar Terlalu terbuka Memperlihatkan Bagian-bagian yang sangat sensitif Sehingga Jangankan dia Lajang pun bisa jatuh hati sama kamu Lajang pun bisa jatuh cinta sama kamu Karena apa? Jadinya Napsu gitu loh Jadi bisa saja dia dekatin kamu Atau orang dekatin kamu Bukan karena cinta Tapi karena napsu Kenapa bisa demikian? Kamu yang memancing Dengan cara kamu berpakaian yang vulgar Nah stop berpakaian begitu Kamu enggak jadi cantik Setelah kamu berpakaian vulgar Ya Jadinya kamu aneh Orang jadi berpikir negatif Ya Jadi stop lah Berpakaian vulgar Sebab itu akan memancing Buaya-buaya nanti dari luar sana Dan kamu yang dirugikan Itu yang ketiga Yang keempat Alasan mengapa lelaki beristri mencintai kamu Yang keempat adalah Kamu itu terlalu polos Polos Sepolos Polosnya Dia ngomong apa Ya aja sama kamu Ya kamu enggak ada Menganalisa Ya kamu enggak berpikir Oh ini benar apa Enggak Omongan dia Janji dia segala macam Ya kamu polos-polos aja Ya ini seringkali Orang yang polos Yang baik Seringkali Jadi korban Dikerjain Karena apa? Percaya aja Apa kata Dianya Dianya Kenapa percaya aja ya Karena kamu terlalu polos Terlalu polos Itu yang keempat Yang terakhir Alasan mengapa lelaki beristri mencintai kamu Yang terakhir adalah Kamunya Genit Dan memang kalau udah begini Kamulah Bisa jadi pemicunya Kamu enggak benar Gitu loh Dan memang ada yang begitu Genit ke siapa saja Dan itu sangat-sangat Tidak baik Ya So please Jangan lagi lakukan itu Jadilah Perempuan yang terhormat Dan terpandang Jangan suka Godain orang Apalagi genit Oke Nah saya berharap Ini membantumu Dan Saya juga berharap Kamu bisa tegas Supaya kamu Jangan dirugikan Tetap semangat God bless you